Aku tuh udah kayak orang kaya, pagi panen, nih panen Siang panen, malam panen Akhirnya tak terus ini ya, diminum ya Ini ayamnya, jadi tanganku nih, jangan digigit, nanti kalau kamu gigit tak gigit, ganti Pagi ini aku ngerebus ayam, buat indukannya tak beli Eh, ceblok, beliin dada, dada ayam Dicuci dulu, dibutin, dibutin Masukkan, cemplung, nih dada ayam buat cincu, dibagi nanti Itu dada, dadanya gede-gede, nah kalau pilih daging itu yang agak merah kayak gini Jangan yang putih-pucat, kalau pilih ayam ya, agak kewarna kemerahan Jadi proteinnya tinggi Makanannya ayam itu walaupun obat-obatan, tapi yang ada vitamin proteinnya Katanya gitu ya, ini sering-sering aja ya Terus banyak yang nanya, mbak gimana caranya bisa hidup emat tinggal di Bali Guampang banget, kalian tinggal di Bali itu bisa hidup emat Kalau kalian orangnya bisa mensyukuri apa yang kalian punya ya Kalau nggak bisa ya, wes Kalau cewek ya, kalau di Bali itu maaf ya Ya nggak kuat ya Jual diri Supaya Kebutuhan gengsinya tercukupin Banyak di Bali, banyak kayak gitu Nggak di Bali saja ya, di kota manapun kayak gitu ya Nah, kita sebagai wanita ya harus kerja ya Kerja, kerja entah itu kerja apapun ya Bentar kerja, nggak mencuri gitu ya Mereka yang jual diri juga Masih mulia daripada mereka-mereka yang rampok Yang begal, yang nyuri, yang suka nipu orang Udah orang miskin ditipu lagi ya kan Banyak banget di Indonesia tuh Pekerjaan yang non halal tapi lebih parah Lebih mulia yang jual diri Jual diri, dia jual barangnya diri sendiri Dia jual harga dirinya sendiri Ya, kita harus hargain mereka Mereka juga jual diri mungkin keahliannya cuma itu Cara kerjanya dia ya itu untuk mencukupin keluarganya Daripada yang rampok, ayo Rampok, ada yang naik motor, naik sepeda Di begal, tiba-tiba dibabat punggungnya Cengeleng ini di dok Pingsan motornya dibawa kabur Itu yang lebih mengerikan Itu yang lebih menjijikan Itu yang sampah masyarakat betulan Kalau orang yang jual diri, mereka masih Apa ya, mereka masih menjual diri Harga dirinya dia ada Untuk dirinya sendiri ya kan Untuk orang lain Dia hanya menjual harga dirinya Jangan dicemok, oh orang-orang seperti itu Yang kalian yang perlu cemok itu Yang begal, copet, ngerampok, kayak gitu-gitu Penipu Mencari uang haram dengan cara menipu orang Bergedok agama Banyak juga loh yang menipu dengan Bergedok syariah Bergedok syariah itu banyak sekali Itu yang lebih menjijikan Nah, sekarang kalian nanya Mbak Suka kerjanya apa? Aku tuh makeup artist Makeup artist, teman nggak ada kerjaan Ngasih pandemi ya Ya mungkin Aku pensiun jadi makeup artist Ya mungkin dikasih Tuhan pensiun Suruh kerja lain apa gitu Ya doain aja nanti aku bisa buka usaha apa Kembali lagi tadi aku menjawab pertanyaan Ada yang tanya gini loh Mbak Suka hidup di Bali Apakah bisa irit? Bisa banget Nih Kalian cepat kaya Dijamin Pagi minum energen Ini bukan endorse Pagi minum energen Siang minum energen Terus uangnya udah kumpul oknam rumah sakit Jangan sedih ya kan Nah, hidup di Bali tetap Ini yang bener ya Hidup di Bali itu sebenarnya bisa Nggak di Bali saja ya Di kota manapun ya Bisa hidup sederhana Bisa hidup apa adanya Apa yang kita punya kita olah Apa yang kita punya kita manfaatkan Kita syukuri gitu Kayak Mbak Suka disini Tinggal disini Di Bali, di desa Cawah banyak sekitarnya Genjer banyak gratis Ya udah Kalau pas nggak punya uang ya udah Nyari genjer Dimasak gitu Makan genjer tuh sehat Untuk orang tua Umuran seumuran Mbak Suka tuh Makan genjer tuh bagus Karena itu mengandung serat tinggi Kita tubuh kita Kalau orang yang udah tua-tua Itu udah sepo-sepo itu Memerlukan serat ya Makanan yang berserat Itu bagus banget genjer Yang penting Munyahnya yang bagus Kalau genjer Mbak Suka nggak pernah kok Makan genjer Keluar genjer lagi Nggak pernah Kalian aja yang komen Mbak Suka aku Kalau makan genjer Keluar genjer lagi Kalian suka ngucat aku Makan nggak dikunyah Makan nggak dikunyah Ternyata kalian sendiri Mbak Suka kalau makan genjer Tak kunyah ya Cuman kalau bikin video tuh Kadang kan dipotong-potong Supaya gimana Potongannya halus Kayak makannya Kayak makan tuh Kayak cepet gitu loh Itu dipotong sebenarnya Terus aku tuh makan tuh Ya lama menggunyah Kalau nggak ya Lambungnya pecah Ngerti nggak Kayak minum energen Pagi minum energen Siang minum energen Malam minum energen Selama satu tahun Pecah lambungnya Katanya mau kaya Katanya mau irit Makanya kita kasih tip Minum energen Nah ini Aku kalau ngerebes ayam Walaupun buat anabol Yang kayak gini-gini tuh Ini kan Ini kotoran ya Racunnya ya Ini tak buang Tak buang Tak ganti air lagi Tung Ntar ambil Iya Aku mau nyuci ini loh Suara air enak ya Kayak hujan gitu ya Aku juga Kalau nggak bisa tidur tuh Dengerin suara musik Kayak hujan deras Kayak gitu Itu terapi Soalnya kalau ada orang Yang merasa terganggu Suara air ya Itu ya Nggak tahu lagi Padahal suara air tuh terapi Suara sungai kemerijik Suara kerancor Terapi sebenarnya Bagus buat otak ya Buat otak Buat relax saksing Gitu Mbak Suka hari ini Nggak masa apa-apa Nggak Aku udah bilang Pake minum energen Siang minum energen Nggak Aku hari ini Nanti-nanti mau masa apa Aku belum tahu Nah siang itu Aku mau bikin konten itu Di luar Gimana Aku juga belum tahu Kayaknya Tunggu aja ya Konten berikutnya Ini kan hari Kamis ya Ini hari Kamis ya Ini hari Kamis Aku gini dulu ya Soalnya aku sibuk banget Tak kasih tahu Rabu malem Malem Kamis Aku tuh nggak tidur Sama sekali Nah Dua hari kan Induan anjing itu Marimar Marimar kan Di dalam Menyusuin Aku tankep bisa Aku tuh udah seneng banget Bisa nangkep dia Sampai aku Nusapin terima kasih sama Tuhan Ya Allah Terima kasih banyak Sampai aku nyebutin Al-Fatika Supaya bisa nangkep dia Akhirnya bisa nangkep ya Dengan sendiri Sendiri Dengan bantuan jaring Yang dipinjemin Mbak Ugi Suryani Sama dokter Agus Itu aku bisa Nangkep sendiri Alhamdulillah Gitu kan Nah Hari pertama Dia siangnya Minta keluar Tak lepas Karena mungkin Dia mau pup sama pipis Di dalam Nggak mau ya Dia mau pup sama pipis Di luar Tak lepas Malem pulang lagi Bisa Menyusuin lagi Tak kasih makan Bukan tak kasih makan Terus yang enak-enak Daging-dagingan Terus yang enak-enak Ayam juga Pokoknya yang enak-enak Makannya dia Biar dia tuh Disini tuh merasa nyaman Merasa diterima Merasa ini tuh rumah dia Biar dia mau pulang Nah Malem Kamis itu Rabu malem Rabu malem Aku nggak tidur Nungguin dia jam 9 Masuk Yaudah masuk dia Aku mainan Apa ya di dalam kamar Ngedit kayaknya Aku ngedit apa ya Bukan ngedit Pokoknya aku di dalam kamar Lihat sendilah dia Nging-nging Masuk gitu Tak biarin Aku percaya sama dia Ternyata anaknya Digondol satu keluar Dibawa ke selokan Dipindah ke Perumahan yang baru Ya Allah Aku kucing-kucingan Sama Marimar Anaknya udah diselupin Ke tanah itu Nangis-nangis Ini mulutnya tanah semua Kasian kan tak ambil Tak tak pulang Terus Marimar tak marahin Marimar jangan digondol Kamu tuh tinggal disana Kalau kamu Anakmu dipindahin lagi Nanti hujan Aku nggak mau nolongin Aku gitu kan Dah Aku nungguin sampai jam 11 malam Dia masuk lagi Mau masuk Biasanya kan kalau masuk Aku nungguin di luar Ngumpet ya Begitu dia masuk Aku nutupin itu Pager gitu Berarti dia mau nyusuin gitu kan Kalau nggak ditutupin itu Pagernya Ternyata dia keluar lagi Nengok anaknya Nggak rewel Dia keluar lagi gitu Nah digondol lagi Satu anjing yang satu itu juga Dia suka yang putih polos Yang separuhnya hitam itu Dia suka itu anaknya Paling dia suka Digondol lagi Ya Allah Dipindah lagi ke selokan Kebun-kebun itu Ya Allah Tak ambil lagi Sampai jam 2 pagi Aku kucing-kucingan sama dia Akhirnya Dia melengos kan Marimar pergi Pintu pager tak buka Separuh dikit Terus aku ngumpet Di selokan sana itu Malam-malam Sudah aku bawa Handphone Kesana kan Buat hiburan ya Handphone ya Daripada aku nunggu bengong Di kebun Di pojokan selokan Nggak ada temennya Malam-malam jam berapa Jam 2 pagi Aku liatin pagerku Supaya Marimar tuh masuk Terus aku lari Dikit-dikit langsung Untuk pager Soalnya kalau aku ngumpet Di dalam rumah Dia kayak Kucing-kucingan gitu Nah akhirnya Nggak bisa nangkep Sampai pagi Akhirnya jam 4 pagi Aku sekalian selat subuh Terus jam 4 pagi Aku tidur Pules banget ya Sampai jam 6 pagi Bangun Aku tidur cuma 4 5 6 Satu jam aja Kepala aku pusing Kemarin seharian Aku nggak bikin konten Kalau konten yang beli es Itu udah hari sebelumnya Aku udah buat gitu ya Buat stok gitu ya Nah Ya Allah aku kucing-kucingan Sama Marimar tuh makan Bangka Aku mau bikin ini loh Saya tak asa-asa ya Tak terus mau cerita nih Bentar Aku mau nyusi ini Iya Bismillah Siapa itu yang manggil ya Apa Kamu mau manggil tante Mau nyonya Mau nenen Itu lagi di klonin Saya tante tak Lagi nyuci piring Lagi nyuci piring Iya Iya Ternyata Aleta Tak pikir Hanya apa siapa Manggil-manggil Aku tak nyusi ya Maaf ya suara kerannya Aku seneng malahan Denger suara keran tuh Kayak rapi gitu Aku mau bikin energen Aku sekarang mengurang-urangin Kopi-kopi dikit ya Karena aku rokok Juga udah tak kurangin Nah ini aku gak tidur Terus siang juga Kucing-kucingan lagi Sama Marimar Pintu tak buka Dia gak mau masuk-masuk Aku juga Perlu nutup pintu pagar juga Karena anjingku yang lain Juga pengen keluar halaman Jadi bagi tugas Bagi waktu Akhirnya gak siang Tum gak tidur ya Eh sore jam berapa ya Sore tuh bisa tidur Jam tigaan Aku Karena udah mataku Bengkak ngantuk Mataku udah Bengkak ngantuk Tidur Siang Jam tiga Lagi tidur Ler gitu Anyang Anggil Tante Tante Kebangun Kepalaku langsung pusing Sumpah Terus aku Kenapanya Itu induknya Di luar Mau masuk Biarin aja Nanti tak masukin Malem aja Aduh Nah Ya gak apa-apa Mereka anak-anak Yang gak ngerti ya Ya kayak Aleta gitu Gak apa-apa Mereka emang anak-anak Cuman Kadang Kalau pas lagi tidur Itu bahaya Itu pembuluh darah Bisa pecah Kalian coba ya Tidur Dibangunin kayak gitu Baru tidur Ler Terus bangunin tiap hari Itu bisa cepat meninggal Perede apa Pembuluh darah Bisa pecah Karena aku punya tetangga Dulu di warung ya Namanya Yang dulu dekat tempat aku kerja Itu dia juga gitu Suka tidur Siang Terlalu gitu Kebangun Ada orang beli Ada orang beli gitu Meninggal karena Pembuluh otak Pembuluh darahnya itu Ada Pendarahan di otak Itu karena sering kebangun Bahaya Makanya ibu-ibu Kalau waktunya siang Gak ada waktu untuk tidur Kira-kiranya Mendingan jangan tidur Karena apa ya Kalau sering kebangun Kayak gitu Bikin cepat Kayak bikin migren Kayak bikin gampang pusing Kepalanya cemut-cemut Kayak separuh Sakit banget itu Sering sakit kepala Gara-gara itu Makanya kurangin tidurnya Melibatnya tidurnya Malam yang berkualitas Daripada tidur siang Bentar Tapi kebangun-bangun Itu bahaya Itu Apa ya Bikin sakit kepala juga Nah aku kemarin Kayak gitu Kepala aku tambah pusing Rasanya kayak Sakit banget Kelowin kepalanya Nah kalau Anya itu kan Suka memang suka Manggil-manggil Kadang tak gini Kenapa yang manggil-manggil Mau nyonyok Enggak Mau liat anjingnya Mau nanyain Milo Lagi apa Anya kan punya anjing sendiri Kadang tak kasih pengertian ya Biar gak tersinggung ya Anya kan punya anjing sendiri Anjingnya di tali naeja Jalan-jalan Gitu Nanti kalau minggu jalan-jalan Sama tante Ayo ngajak anjing Jalan-jalan Ah enggak Gitu Yang namanya anak-anak ya Nih aku tuh Nyuci tempat minum tuh Bersih ya Jadi kalau lubang-lubang sedotan Kayak gini Pakai ini Ini Hadiah dot itu Aku punya dua Nah Tuh Ini tak taruh sini Sumpet Masukin sumpet dulu Nah Biar gak hilang Terus Sedotan yang ini Ini juga perlu Dipersihin Tuh Aku kalau nyuci ini bersih kok Ini pasang lagi Tempat minumnya Terus dikasih air panas Aku tuh gitu Mana ya Air panasku udah mendidih Dari tadi Pemborosan gas Doa ya Nanti bisa beli listrik ya Kalau punya rumah sendiri Aku kompornya kompor listrik Bukan kompor gas Eh Aduh Bukan kompor gas lagi Nah ini udah tak siram air panas ya Selangnya Tuh Tuh Udah geres Masukin sini Sekarang nyuci ininya Tuh Ini pakai sunlight Aku pakai sunlightnya yang anti bakteri Enakan pakai gelas enggak Enakan pakai botol ya Minum kita Jadi kita tahu Takarannya kita harus habis gitu Terus kalau kemana-mana Tinggal bawa Pergi-pergi Tinggal pergi bawa Apalagi kalau kalian punya mobil Ya enak Tinggal masukin ke Kabin mobil kan Buat minuman sehari Gitu Kalau pas lagi jam keluar kerja Aku dulu gitu Kalau kerja yang bawa minuman Satu botol di mobil Jadi kalau harus Enggak beli minuman di jalan Biasanya kayak gitu Ini siram air panas lagi Tuh Tutupnya siram air panas Beres nah Beres ini Kalau pegangannya Enggak usah kurang Gak apa-apa Dicantolin Tuh Ya kan Terus ininya Ini tuh warna botol ya Yang orang itu ya Tuh Ini aku pakai Lagi Tuh Gampang nyuci tanganku Masuk Gampang banget Kejamah Botolnya ini enak Aku beli di toko Apa namanya Toko buku Aku tuh lagi liat-liat Nyari pensil Sama Seket Buku itu loh Eh liat ini Aku beli yang satu Warna Yang ini kan abu-abu Sama oranye Abu-abu keputian Sama oranye Sama yang satunya Abu-abu tua Yang Ininya hitam Bagus juga Itu pak cowok Biasanya Belinya harganya Berapa 130 atau berapa Gitu Kalau dulu kan Tempat minumku Meraknya kan Look and look itu Itu sudah enak Cuman kan Kalau ini kan Muatnya banyak Airnya Gitu Terus yang bikin Aku suka itu Ada ininya loh Nih Tuh Ada tempat minumnya Rest and sand Jam 7 minum Jam 9 pagi minum Jam 11 minum Jam 1 minum Jam 3 minum Jam 5 minum Jadi ginjalnya gak rusak Karena takarannya Udah ditakar Segini Jadi walaupun minum banyak Ginjalnya gak rusak Gitu Kalau kalian konsumsi airnya putih Lebih banyak lagi Jam 7 sampai jam segini Terus jam segini Nanti segini Di selang-selang 2 Juga boleh Nanti diisi lagi Sampai malam Kayak gitu gak apa-apa Aku sukanya ada itunya Terus ada takaran liternya juga Tuh Satu setengah liter Itu segini Tuh Jadi aku minumnya itu Sehari segini Praktis ya Ini aku ngerebus air lagi Buat energen Ingat Pagi minum energen Siang minum energen Malam minum energen Sehari pengeluaran Hanya 6.000 rupiah Saja Padahal aku 6.000 itu Bisa buat beli apa ya Bang mirah 1.000 Bang putih 1.000 Cabai 1.000 itu bisa buat 2 hari 2 hari masak Sayurannya tinggal nyari Metik-metik gencer Masih kan stok ya Per bulan beli Jadi irit juga Malah Sehari tuh Kalau ngeluarin duit Malah bisa cuman Ya 3.000an Lebih irit lagi Sebenarnya Daripada energen Lebih sehat Ini yang Aku kasih ide Energen ini Buat pecandaan ya Jangan dianggap serius ya Kalian pagi minum energen Siang minum energen Malam minum energen Sebulan uangnya kumpul Buat masuk rumah sakit Buat biaya Lebih mahal Lebih baik Kalau kalian punya uang Ya kalian pengen makan apa Ya makan silahkan Tapi yang makanan sehat Kalian tahu Cara Milih makan makanan sehat Seperti apa Kalau kalian pengen makan Daging-daging yang berminyak-minyak Silahkan Sekali-kali gak ada masalah Jangan tiap hari Karena tiap hari juga gak bagus Di agama itu udah Di Alkitab Di Al-Quran Dimanapun juga udah tertulis Makan yang berlebihan itu Tidak bagus Membuat sakit Tidak bagus untuk kesehatan Gitu Nih ayamnya udah mateng Nih Kira aku makan ayam Sama dog food Dicampur hari ini Gak tak beliin ubi Gak tak rebusin sayur Aku minum energen Siang aku kayaknya Mau masak genjer di sawah Videonya tak upload hari apa? Senin Karena Sabtu sama Minggu kan libur Pegawin negeri Mas Siska tuh pengen kayak pegawin negeri Enggak Aku Kalau upload tiap hari Selama satu minggu full Kalian nanti bosen Sabtu minggu kalian tuh Biar gak nonton Mbak Siska Sabtu minggu kalian tuh Biar gak Megang handphone Aku tuh Mengajarkan seperti itu Makanya Sabtu sama Minggu Aku gak upload tuh Kayak kemarin aku Sabtu upload Karena Jumat tuh upload Karena internetnya ternyata habis Belum ke upload Belum ke posting gitu kan Belum ke jadwal Internetku udah habis Aku pake wifi Pake kuota data juga di handphone Itu habis semua Terus aku tuh Apa ya Pake embanking Isi kuota bisa Cuman aku tak tahan dulu Dah ntar dulu Dantar dulu gak apa-apa gitu Terus Sabtu makanya Siang tuh upload Biasanya Sabtu sama Minggu Libur Jadi Mbak Siska tuh upload Tayang tiap hari Senin Sampai Jumat Pukul 19 Wita Wita tuh Waktu Indonesia bagian timur ya Gujin Jangan Waktu Indonesia bagian timur Supaya Sabtu Minggu tuh Mbak Siska Punya waktu istirahat Family time Buat anjing-anjing Disamping itu Aku menghargain kalian Mengajarkan kalian Supaya kalian Sabtu Minggu tuh Gak megang handphone Buat family time kalian Kalian yang punya keluarga Family time Buat keluarga Jangan megang handphone Ya Makanya Sabtu Minggu tuh Mbak Siska jarang upload ya Karena itu Menghargain Mengajarkan kita Untuk menghargain Hari Sabtu dan Minggu Untuk keluarga Tercinta Untuk orang-orang Terdekatan Tersayang Kayak Sabtu sama Minggu Mbak Siska gak upload Yaudah Kadang mainan sama Reha Mainan sama Anya Mainan sama Aleta Kayak gitu Mainan sama anjing-anjing Ngobrol sama anak-anak Dipaker Biasanya kalau hari Senin Sampai Jumat kan Mbak Siska ngedit video Lagi upload Mereka mainan dipaker Gitu kan anjing-anjing Pada ribut gitu ya Nah makanya kalau Sabtu Minggu Ada waktu untuk ngobrol Sama mereka Kayak gitu Ini ngobrol-ngobrol Aku sampai lupa bersih-bersih ini Nah ini sikatnya berguna banget Sikat dotnya Ini apa laku habis Ini ngutih bersih-bersih Di sekitarnya ini Tak bersihin Biar bersih Ibu-ibu di rumah Jangan males ya Tapi ibu-ibu di rumah Kadang capek ya Mbak Siska juga capek sama Ibu-ibu Aku kan nganterin Anak sekolah mbak Nyiapin masakan Anak sekolah Nganterin sekolah Terus burang baru lega sedikit Mau nyelesaikan kerjaan Kok males Kok udah numpuk Ternyata apa Nonton telenovela Nonton sinetron Ya kan Hahaha Makanya jangan ditunda-tunda Pekerjaan Kalau lagi masak Sekaligus beres-beres Begitu masakan selesai Gapur pun juga rapi Kayak gitu Nah ini juga Tunda-tunda Ini mau tak bersihin Tak cuci ini Kalau ditunda-tunda Ini numpuk disini Washavelnya Walaupun cuma ada Mangkok ini satu ini Tempat ini satu kotor Satu Tapi dilihat tuh Nggak enak Terus nanti Habis minum Numpuk lagi Numpuk lagi Akhirnya Lama-lama menjadi bukit Sekarang mbak Sika punya gelas dua Aku nanti mau nyari gelas lagi Kayak gini Tapi kalau kayak gini Itu jeleknya apa sih Kayak pinggirannya Gampang kah raten itu loh Terus nyari piring yang kayak gini Kecil-kecil Biar seragam Itu Gaya kan Jadi kalau pengen hidup irit lagi Bisa sebenarnya ya Kayak masak Kalian masak Kadang tumis-tumis Kalian anggap saja Tumis Tahu Bumbunya biasanya Bahang putih, bahang merah Tomat, jahe Atau lengkuas Daun salam Ya kan Yang lengkap gitu kan Padahal cuman pake bawang merah Bawang putih, cabai Itu aja gak enak banget Masakan kalian itu enak Cuman kalian karena sugesti Menset kalian yang biasanya pake tomat Ya biasanya pake ini Pake itu gitu kan Tapi ya gak apa-apa Kalau kita punya uang pake tomat Gak apa-apa Ada vitamin C-nya Tapi kalau kita lagi hidup hemat Ya udah Kurangin bumbu-bumbunya Kadang kita masak Boros di bumbu juga ya Kalau gorongan darah B Memang sih harus makan daging-dagingan ya Kalau gak makan daging Pusing Tapi kalau udah makan daging Kadang ke stroke juga Kadang cholesterol juga naik gitu Bingung ya yang punya adalah Gorongan Gorongan darah B Itu bingung banget Ini aku beli rasa kurma Gak aku pengen coba aja nih Biasanya aku beli rasa jahe Tuh Ini aduk Sarapan enak Gak aku Dah ini beres Ini tinggal buang sampah Jadi sarapan Suman sama ini aku Ini bukan endorse ya Cuman manis banget Ada gulanya itu loh Ide buat NRG Siapa tau yang punya NRG nonton Atau CO-nya NRG nonton aku ya Vlognya Mbak Francis Kasari Sekali-kali NRG ngeluarin Rasa yang plan Yang gak ada gulanya Kalau less sugar gitu Bikin yang less sugar Terus Susunya bener Susu ya Jangan yang creamer Terus Yaudah Nyari yang rasa plain itu aja Yang less sugar gitu Itu lumayan bisa laris Buat yang penyakit diabetes Bisa konsumsi gitu Soalnya ini manis banget Mbak Francis kan gak punya diabetes Cuman keturunan diabetes Sangat menjaga sekali Aku nanti di hari Nenek-nenekku yang udah keriput tua gitu Aku mau pengen bisa jalan kaki Masih bisa nyari genjer Masih bisa sehat gitu Ini tak matiin ya Biar dingin dulu Masih pengen sehat gitu Makanya menjaga banget Konsumsi gula tuh mengurangin banget Bukan takut Bukan ya menjaga gitu loh Bukan gak menikmati hidup Enggak Aku dari kecil udah makan manis-manisan udah sering Rasanya manis ya Kayak gitu-gitu aja ya Kayak gini Nah ini aku makan kayak gini aja Kayak was-was kayak merasa berdosa itu loh Minuman manis itu loh Kayak merasa berdosa banget Tapi sekali-kali yang gak apaan Semoga didengar sama Mayura ya Yang punya Mayura Bikin energen yang less sugar Yang real protein, susu Kasian kalau gak ada protein Yang gak ada susu disini Tertulis apa namanya Minuman serbut sereal dan susu Membantu menambah asupan gisi Anda sekeluarga Ini tulisannya udah kayak gini Tapi isinya gak ada susunya Gak ada protein Gak ada asupannya Itu Uang haram yang dicari sama saja menipu konsumen Semoga didengar Mayura ya Supaya nanti bikin energen Less sugar Kalian ada yang kenal gak? Mbak Jika ngarep dapet endorse ya Karena Enggak, enggak serius Enggak aku kalau terima endorse itu gak sembarangan Banyak banget krim malam Krim Kecantikan Apa-apa Semuanya itu banyak banget yang nge-DM Bahkan di TikTok Banyak sekali yang endorse Perawatan wajah Aku tolak Karena aku gak pake itu Kalau aku terima endorse itu Terus aku di depan kalian Aku pake ini loh Biar kulitnya glowing Kan sama saja menipu kalian Dan aku lebih cinta subscriber Daripada uang Lebih cinta subscriber Kalau aku orangnya mata duitan ya Walaupun aku orangnya gak punya Gak mampu Tapi aku orangnya gak mata duitan Kalau aku udah mata duitan Perawatan muka Semuanya adalah ambil endorse-endorse itu Terus aku ditawarin ambasador juga Suatu klinik Ini memang tak ambil Kalau ambasadornya ya Aku belum tak bocorin dulu Karena kontraannya masih belum deal juga Kalau deal kontraan satu tahun Ambasador suatu klinik Itu yaudah Aku terima Tapi kalian udah tau ya Itu ambasador Jadi kalian gak wajib beli Jahat wajib kali itu Ya mbak Zika itu Lebih sayang sama kalian Daripada uang Uang bisa dicari Kita nyari uang harus halal Kalian kadang menghujat orang Pihara anjing haram-haram Ada orang makan daging babi Haram-haram Tapi kalian sendiri konsumsi uang Yang hasil dari uang halal Keringat halal Apa? Keringat haram Sama saja Sama saja Nah kalau wajib kali belajar Nyari uang itu yang halal Sedikit gak apa-apa Tapi nikmat Disyukuri Daripada aku terima endorsean Krim-krim-krim Tapi uang yang tak hasilkan Termasuk halal apa haram Uangnya aku terima endorse krim malam nih Terus muka aku memang glowing kan Terus pede mbak Zika tuh Terus mbak Zika terima endorse Krim muka itu Padahal mbak Zika gak kenal Gak pernah Merk itu gak pernah pakai Terus di depan kamera Inilah aku perawatan Supaya kulit glowing Mulus Terah kayak pakai ini Terus yang beli ribuan orang Banyak Nah mbak Zika dapat komisi juga Uang yang aku dapat Uang halal apa haram? Itu termasuk uang haram Karena menipu konsumen Menipu penonton Makanya aku sayangin kalian Kalian juga harus sayang sama aku Tapi kalian sayang sama aku semua sih Terima kasih banyak pokoknya ya Nah ini aku nunggu ini dingin Terus Aku tak duduk santai dulu Terus ngasih ma kalian Makan marimar Marimar udah jina Kalian penasaran gak? Jina apa masih galak? Ya jangan skip ya Bingung mikirin pakanan hewan Agar tidak mengganggu aktivitas anda Terkunjungi website kami Di www.bahagiapetshop.co.id Anda akan mendapatkan informasi lengkap Tentang pakanan hewan Vitamin, asesoris, dan lain-lain Bahagia Petshop Cerot makan cerot Mbak ini kok ditutupin Kenapa? Biar ada privasi Kita tuh harus punya privasi Punya rumah juga harus punya privasi Bagi itu kalau cita-cita yang punya rumah itu Yang di tengah-tengah hutan gitu loh Kayak privasi banget gitu Gak ada orang bakso jualan lewat Teng-teng-teng-teng Gak ada orang jualan siome Siome, siome Kadang kalau siang-siang ada Lagi istirahat Terus ada orang jualan Cuman paget juga Aku tuh suka yang kesunyian Suka yang Yang apa ya Yang sunyi Yang damai Sunyi, indah itu Kucit, jangan Kucit Sabar Nih 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 Kucit makanannya mana Jatahnya sendiri-sendiri Jangan ragut-ragot Eh, kucit Nuh Nih Punya kucit mana Tuh, kucit loh Dima yang dimakan Ayamnya aja Ini dokutnya Nggak dimakan Kucit Makan ayam Nih Makan ayam Nih 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 Nggak Eh Ini ayam Nih Nanti 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 kamu digigit Nanti kamu Polos-polos Jamcok Kamu itu Fluffy Nih Nih Ayam kok Nih Enak Nih Good girl kok Marimar Marimar Eh, Fluffy Nih Marimar Tak taruh sini ya Maamu tak taruh sini ya Nanti di maam ya Airnya tak taruh sini ya Diminum ya Ini ayamnya Dari tanganku nih Jangan digigit Nanti kalau kamu gigit Gigit ganti Dia punya Dia nggak rabies ya Bukan anjing rabies Tapi ini Rabies nih Begitu kena gigitan ini Bahaya Teman-teman terima kasih banyak Sudah nemenin aku Kegiatan pagiku Seperti ini aja Ya maaf Uploadnya nggak masak-masak Masak-masaknya Nanti siang Aku makan siang Sekalian masak siang Di sawah mungkin Tapi ini mendung ya Aku nggak janji Nanti mau makan di sawah Masak di sawah Terus uploadnya hari Jumat Kayak gitu Sampai ketemu hari Jumat Jumat juga aku mau Soalnya mau selat Jumat juga Terus apalagi ya Pokoknya sekali lagi Terima kasih banyak Buat kalian yang selama ini Sudah support aku Dengan cara nonton videoku Dengan cara Nonton tanpa script Iklan terima kasih banyak Kalian Orang-orang baik Semoga rezeki kalian Selalu dilancarkan Yang terpenting Sehat selalu Jadi teman-teman Terima kasih banyak Doa terbaik buat kalian semua Dimanapun berada Sehat selalu suka Dimanapun kalian berada Francis Kasar Indudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Gratis Aku masih ngepel dapur Mau ngepel-ngepel dulu Beres-beres Apa ya Oh iya ini tak tutupin ininya Nah Bisa tak posting hari Senin gitu Sampai ketemu hari Senin ya Terus happy weekend buat Eh ini hari apa sih Kamis Sampai ketemu hari Senin